Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Yanes Bambu Kraf pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang melubangi bambu tetapi dengan proses yang tembus jadi teman-teman bisa melihat disini ini nanti disini akan ada lubang satu terus nanti kita juga akan bikin lubang disini, nah itu bagaimana caranya agar lebih maksimal, agar lebih lurus, agar tidak miring nah pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita akan bikin di tengah-tengah yang seperti ini jadi ini hanya untuk sekedar menandakan proses akan menandakan posisi di tengah jadi nanti kita pokoknya ini intinya nanti di tengah, jadi ketika nanti dibalik posisinya seperti ini ini nanti akan pas posisinya kita akan lubangi seperti biasa kita bikin 4 cm dari ujung, agar nanti tidak retak untuk mengantisipasi ada yang memakai sepidol, ada yang tidak tetapi kalau sudah terbiasa biasanya tidak memerlukan sepidol di tengah-tengah yang terbiasa kemudian tidak terbiasa di tengah-tengah yang terbiasa Ini untuk yang tahap Pertama yang paling atas Nah untuk bagaimana Cara melubangi yang di sebelah Berarti secara otomatis kita akan putar Posisinya betul-betul Pas di sini Nah ini untuk menandakan Agar kita tidak miring dan Posisinya tegak lurus Seperti ini Nanti kita ukur lagi 4 cm Sampai jumpa Jadi teman-teman di sini bisa melihat Posisinya Itu akan seimbang Saimbang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa rise Oke Oke mungkin begitu saja yang bisa Yanis memukulnya sampaikan Semoga bermanfaat Salam sukses, salam bambu Saksikan terus video selanjutnya untuk masalah pelatihan bambu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh